Selamat sore sahabat-sahabat rumah hijau not dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dari Cipinang Mora Jakarta Timur di acara kita acara ngobrol sore Urban Farming yang didedikasikan yang dikhususkan untuk memperbincangkan mengobrolkan hal-hal terkait dengan Urban Farming terkait dengan hal-hal yang biasa kita hadapi sebagai petani urban yang saya alami, yang saya ketahui, yang bisa saya sharingkan hikmah dan pengalamannya untuk teman-teman baik yang di Instagram maupun yang di Facebook semoga acara ini bisa bermanfaat dan terima kasih teman-teman yang di Instagram khususnya yang sudah hadir dan rekaman ini juga akan saya relay di Spotify dan juga di Youtube channelnya Rumah Hijau Net Sore hari ini kita mau berbincang-bincang atau kita mau ngobrol-ngobrol seputar organik dan anorganik ya jadi tadinya saya mau bikin judulnya itu organik versus anorganik kesannya sepertinya organik sama anorganik ini sesuatu yang perlu dipertentangkan atau diperdebatkan atau diseberangkan gitu ya padahal ya menurut saya pribadi ya sebagai petani urban boleh juga nanti teman-teman kalau punya pendapat silahkan sharing di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman soal organik dan anorganik ngobrol sore urban farming ini terpicu dari sebuah pertanyaan yang sampai ke whatsappnya saya yang salah satu dari sahabat yang tinggal di Bekasi yang sharing yang bertanya mas pupuk atau nutrisi AB mix itu yang dipakai di hidroponik apakah itu adalah sebuah hal yang aman untuk kita konsumsi untuk kemudian masuk ke dalam tubuh kita karena kan si pupuk AB mix ini kan menjadi sebuah komponen yang menghidupkan sayuran yang menutrisi sayuran membesarkan mereka lalu kemudian kita konsumsi nah kan bukannya itu pakai zat kimia ya mas apakah itu aman buat badan kita oke sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya kemudian juga ketekanan itu lewat whatsapp saya merasa bahwa jawabannya tidak akan sesederhana katakanlah saya menjawab iya atau tidak karena ada sebab musababnya ada hal yang mendahulunya sebelum kemudian saya bisa menjawab apakah itu aman atau tidak aman karena sekali lagi semua tergantung kepada persepsi ya teman-teman urban farming juga termasuk tergantung kepada persepsi karena melalui persepsi inilah nanti kita teman-teman semua akan menentukan akan menjalankan urban farming dengan metode seperti apa oke karena itu saya coba tarik mundur sedikit ini apa jadi dua podcast ya tetapi sepertinya ini bisa dijadikan satu sekalian menjadi sebuah kesimpulan menjadi sebuah sharing yang akan mudah-mudahan memperkaya informasi seputar urban farming kita jadi memang ngobrol sore urban farming ini dihadirkan untuk menjadi sarana edukasi sarana berbagi inspirasi dan apapun yang nanti teman-teman putuskan silahkan sesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman di dalam melakukan urban farming di tempatnya masing-masing oke sebelum kita masuk atau menjawab pertanyaan mengenai ABMIX tadi kita mundur sedikit mengenai tentang organic atau unorganic organic dan unorganic atau organic versus unorganic karena pertanyaan umumnya memang seperti itu katakanlah saya ketika dikenal sebagai petani urban pertanyaan umumnya memang itu pupuk atau nutrisi ABMIX itu aman ya mas berarti itu tidak termasuk organik ya mas kalau kemudian menggunakan pupuk yang kemudian katakanlah racikan kimia seperti itu nah oke kita coba telah ah dulu mengenai definisi ini definisi definisi dari organik itu sendiri katakanlah menurut saya pribadi berdasarkan perjalanan belajar ya belajar, praktek, melakukan lalu tergabung di grup-grup berkebun dan bertemu dengan para mentor dari bidangnya masing-masing ada yang memang praktisi di hidroponik ada praktisi di organik ada praktisi komposting praktisi aquaponik, budikamber saya bersyukur sekali bisa belajar dari banyak sekali mentor di grup-grup berkebun tersebut karena mereka berkenan membagikan ilmunya membagikan filosofinya membagikan kebaikan-kebaikan yang mereka alami plus juga membagikan tantangan-tantangannya jadi karena tantangan-tantangan ini juga adalah merupakan hal yang menjadi sepaket dengan proses urban farming justru di situ saya sebetulnya banyak banget belajar mengenai organik dan unorganik jadi menurut saya ada dua aliran nah teman-teman masuk di aliran yang mana? monggo direnungkan dan monggo dipertimbangkan apakah ini menjadi sebuah jalan atau perenungan yang bermanfaat buat teman-teman maksudnya gimana mas? kita disimak dulu aja ya mudah-mudahan nanti obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman tapi sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan ada yang mau di-sharingkan mungkin teman-teman punya pendapat soal organik soal unorganik atau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar di stream siat silahkan tinggalkan di facebook atau kemudian di instagram silahkan langsung tulis aja komentar di bawahnya buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ulangnya katakanlah di spotify atau di youtube silahkan tinggalkan di kolom komentar atau boleh japri ke media-media sosial saya yang bisa dijangkau ada di facebook, instagram, youtube dan sebagainya silahkan kalau tau nomor whatsapp saya boleh silahkan japri ke whatsapp saya nah jadi menurut saya teman-teman mengenai organik ini terbagi menjadi dua haliran yaitu yang pertama adalah buat teman-teman yang menganggap bahwa organik adalah harus ya jadi kata kuncinya ada di harus ini harus di tanah dan harus lagi tidak menggunakan pupuk-pupuk yang menggunakan garam-garam kimia katakanlah seperti N, pupuk P, pupuk K, atau NPK misalnya katakanlah kalau di dunia pertanian ya konvensional yang menggunakan lahan luas dan tanah dan kemudian katakanlah pupuknya harus lagi ya saya pakai kata harus ya harus menggunakan material dari hewani atau pupuk kompos misalnya katakanlah dari daun-daun kering dan sebagainya itu wajib harus kudu menggunakan bahan-bahan yang materialnya bukan berasal dari garam-garam kimia jadi betul-betul dari materi-materi yang seperti itu dan bahkan dari sisi ekstrimnya atau saya boleh bilang dari sisi yang paling sudut yang paling bisa kiri bisa kanan ya teman-teman pokoknya yang paling sudut kiri katakanlah teman-teman organik ini ini malah ada yang mengatakan bahwa tanahnya itu ya harus gak boleh ditanamin dulu selama dua tahun baru kemudian eh gak sampai dua tahun sih tapi dalam waktu cukup lama bisa sebulan bisa hitungan tahun dan sebagainya pokoknya itu tidak boleh ditanam dulu biarkan dia berolah dulu secara alami baru ditanami nah itu baru organik makanya kemudian kita belum ngomong soal pesticidanya ya apalagi kemudian penggunaan pesticidanya kemudian gak boleh pakai pesticida semprot yang berbahan bakar eh berbahan dakar berbahan baku minyak misalnya nah itu kemudian mereka tidak menggunakan itu nah itulah yang menyebabkan mungkin label organik yang katakanlah tersebar di pasar menjadi bisa dihargai mahal karena apa perlakuannya memang sangat spesial apalagi buat teman-teman yang memiliki pemahaman yang seperti itu nah itu aliran yang pertama mengenai organik aliran yang kedua yang saya pahami organik yang dimaksud tidak mempermasalahkan dimana tanaman itu tumbuh karena apa pada dasarnya mungkin teman-teman bisa meng-highlight ini bahwa pada dasarnya tanaman adalah organisme yang tidak kenal bunuh diri ya betul gak teman-teman katakanlah tanaman itu betul-betul organisme yang tidak kenal bunuh diri kenapa? karena kita bisa lihat misalkan katakanlah saat ini teman-teman sedang berada di rumah yuk kita sempatkan keluar rumah sebentar lihat sekeliling kita terus kita lihat kok ada aja ya rumput yang tumbuh di atas tembok kok ada aja ya tanaman kersen yang tumbuh di lantai dua rumah saya kok ada juga ya tanaman yang bisa tumbuh di tengah-tengah aspal jadi sebetulnya tanaman itu betul-betul adalah organisme yang memang tidak kenal bunuh diri dia akan tumbuh selama dengan catatan akarnya itu mendapatkan nutrisi yang cukup nutrisi yang layak bagi dirinya untuk bertumbuh ketika ada bibit sampai ke sebuah tempat kena air biasanya kalau tentu ada airnya kelembapan bisa dari hujan bisa dari embun pagi bahkan ketika cuaca menjadi dingin dan sebagainya ketika mulai panas kemudian berubah menjadi embun itu bisa menjadi sumber air buat mereka nah pada saat itulah tanaman itu kemudian bertumbuh pada saat itulah mereka bisa tumbuh karena apa? karena situasinya memang sudah sudah melayakkan mereka untuk bisa tumbuh makanya tanaman tidak kenal bunuh diri jadi mau tumbuh dimanapun tanaman itu ya begitu itulah luar biasa ciptaan Tuhan yang disebut sebagai tanaman ini karena mereka memang tidak kenal bunuh diri mereka betul-betul sebuah organisme yang sudah didesain menjadi pemulih permukaan bumi kita ya kita saja kebetulan yang sebagai manusia yang diberikan pilihan kadang-kadang memperturutkan sisi ya ketamakan ya ketamakan mungkin kita merasa takut akan masa depan sehingga menanam lebih banyak terus mengumpulkan lebih banyak gak semua kemakan juga akhirnya kebuang dan sebagainya jadi sebetulnya saya senang sebuah kutipan bahwa sebetulnya dunia ini bumi ini sudah menyediakan makan siang yang cukup buat seluruh makhluknya khususnya manusia tapi tidak akan pernah cukup untuk memberi makan satu mulut manusia yang rakus nah kembali lagi ke soal organik ini tadi jadi tanaman karena tidak kenal bunuh diri maka mau tumbuh dengan cara apapun katakanlah organik atau di tanah gitu ya atau katakanlah dengan cara hidroponik yang artinya hanya menggunakan air dan menggunakan garam-garam atau kemudian yang oleh beberapa orang disebut sebagai bahan kimia itu atau kemudian dia mau tumbuh dengan menggunakan esens atau sekresi dari ikan misalnya dalam hal aquaponik atau budikamber mereka bisa tumbuh kangkung itu bisa tumbuh bayam sawi cabai terong dan sebagainya itu bisa tumbuh bahkan padi sekalipun bisa tumbuh ketika kemudian akarnya ternutrisi dengan baik tidak hanya sekedar tumbuh teman-teman tetapi tumbuh berbunga sampai kemudian berbuah berbuah bahkan kemudian menghasilkan benih lagi artinya apa? siklus kehidupannya terpenuhi walaupun mungkin di sebuah cara tanam yang kita tidak sepakati kadang-kadang wah elah itu kangkung ngapain tumbuh di got gitu ya memang gotnya tersedia nutrisi yang cukup bagi kangkung ya kalau kita nggak mau makan ya nggak apa-apa nah aliran yang kedua ini kemudian memberikan sebuah batasan bahwa selama jadi tanaman itu sebetulnya intinya organik semua mau ditanam dimanapun metode apapun dia itu organik tetapi dia menjadi sebuah hal yang unorganik atau yang kemudian menjadi berbahaya untuk tubuh kita ketika sesuatu yang menempel di daunnya karena itu teman-teman yang aliran kedua ini yang saya pahami dan kebetulan saya ada di aliran yang ini jadi sekilakan teman-teman merenungkan termasuk bagian yang mana dan sekali lagi tidak untuk dipertentangkan perbedaan prinsip kita perbedaan keyakinan kita dalam hal urban farming yang penting dilakukan daripada wah saya maunya organik tapi karena maunya begini syaratnya banyak akhirnya nggak jalan ya terus kapan kita mau menjadi bagian dari manusia yang berkontribusi menumbuhkan tanaman di muka bumi ini melalui apa yang bisa kita lakukan kalau kemudian kebanyakan mikir karena kebanyakan persyaratan kalau menurut saya kalau saya termasuk yang aliran yang kedua yang artinya buat saya tanaman itu adalah karena dia organisme yang tidak kenal dengan bunuh diri maka dia bisa bertumbuh kapanpun dan dimanapun nah karena dia bisa tumbuh kapanpun dan dimanapun maka yang menjadi berbahaya bukan apa yang terserap dari tanamannya bukan yang berbahaya bukan apa yang membuat tanaman ini menjadi tumbuh dan berkembang tetapi yang berbahaya adalah ketika kita menggunakan zat-zat kimia logam berat untuk kemudian melindungi tanaman tersebut karena isunya kadang-kadang disini ketika kita ingin mendapatkan tanaman yang bebas pesisida ingin mendapatkan tanaman yang bentuknya tetap mulus dan bagus artinya apa belalang tidak boleh makan kutu jangan sampai makan gak boleh ada ulet di tanaman saya akhirnya apa ya karena tanaman yang ya namanya juga tanaman yang katakanlah bernutrisi ya saya tanaman sayuran itu bernutrisi sehingga itu juga dibutuhkan oleh sahabat-sahabat kita para hama katakannya disebut sebagai kutu mungkin ada juga belalang ada juga tikus aduh kalau tikus itu memang memang masih jadi PR saya saya masih gemes banget sama tikus ya tanaman sahabat-sahabat kita itu yang kemudian karena tanaman kita bernutrisi bagi mereka ya mereka ikut makan karena mereka ikut makan kadang-kadang kita jadi gemes padahal harusnya ini bisa saya jual harusnya ini bisa saya simpan dan sebagainya akhirnya apa kita melindungi tanaman kita dengan cara memberikan sesuatu di daunnya supaya kemudian para para serangga atau hama-hama ini tidak mau ikut makan ya disemprot lah pakai pesticida terutama yang berbahan berbahan dasar minyak ya teman-teman karena kalau berbahan dasar dasar air seperti pesticida nana bati yang pernah saya bahas di podcast-podcast sebelumnya atau di tayangan sebelumnya boleh di search lagi video-video yang lain itu sebetulnya tidak ada masalah karena apa ya bahan dasarnya air sekali semprot nanti juga besok sebetulnya dia akan nuntur lagi apalagi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur misalnya katakanlah kita punya bawang putih cabai lalu ada mungkin kita mau tambahkan tembakau kemudian kita mau lengkapi dengan mengkudu misalnya pokoknya buah-buah yang pedas yang pahit yang baunya tajam nah itu kita gerus kita kasih air tambahkan sedikit lerak kalau tidak ada lerak pakai pakai sabun cuci piring boleh sedikit saja hanya sekedar sebagai perekat untuk para kutu-kutu yang hadir di sana tapi besoknya pasti bisa jadi kutunya tidak akan mati semua malah akan datang lagi lalu kemudian mereka nyoba lagi nyicip lagi semprot lagi begitu terus beda kalau kita pakai pesticida yang berbahan dasar minyak sekali semprot selesai sampai panen mungkin kita tidak perlu nyiprot lagi kenapa? kan minyaknya nempel di daunnya nempel di daunnya sehingga serangga tidak mau makan oh itu sudah tidak tidak nikmat lagi itu sih si apa sayuran itu sudah tidak nikmat lagi sehingga mereka tidak mau makan sampai kemudian dipanen dan kita yang makan ya akhirnya ya buat saya itu bukan sebuah bukan sebuah pilihan berurban farming yang saya ambil nah karena itu saya buat saya organik artinya garis besarnya ada di dalam pesticidanya kalau kemudian pesticidanya tidak menggunakan bahan yang mengandung logam berat logam berat itu biasanya bahan bakunya itu minyak biasanya yang kemudian tertelan ke diri kita yang mungkin kalau cuma sekali makan dua kali makan tidak kerasa kita masih bisa melunturkan apalagi kita termasuk rajin olahraga terus memenuhi kebutuhan air minum ya hitungan kasarnya itu setengah berat badan misalnya katakanlah berat saya sekarang 60 kg dibagi 2 berarti saya eh dibagi 20 ya 60 kg bagi 20 maka saya kebutuhan minum sehari adalah 3 liter 3 liter ini air yang terserap ya teman-teman bukan air bukan air yang minumnya asal lewat aja tetapi yang terserap tubuh 3 liter ini adalah kebutuhan kita nah kalau itu terpenuhi ya detox akan terjadi ada katakanlah ya ada ada zat-zat kimia yang tak terurai itu yang ada di dalam minyaknya pesticida dia masih bisa terluntur keluar lah nah ya kalau kemudian kita punya pola baik seperti itu kalau tidak maka kemudian itu akan menjadi sesuatu yang terakumulasi dan menumpuk dalam tubuh kita nah jadi teman-teman mengenai organik dan unorganik ini semoga sahabat-sahabat semua yang menyimak baik di IG Live yang kemudian nanti akan saya rilai di IG TV yang di StreamYard yang di Youtube maupun yang di Spotify bisa melihat bahwa antara organik pun ada alirannya nah silahkan direnungkan teman-teman yang hadir disini termasuk di aliran yang mana kalau saya jujur saya ada di aliran yang kedua yang menganggap bahwa tanaman mau tumbuh dengan cara apapun silahkan karena kalau tanaman itu kita tidak pandai menjaga menjaga nutrisi menjaga katakanlah tempat hidup dari tanaman itu ya gak akan tumbuh dia teman-teman hidroponik katakanlah ini sudah menjadi sebuah formula yang bagus sekali apa AB mixnya sudah terdiri dari zat-zat yang kemudian seimbang dan sebagainya nah itu satu hal karena hal berikutnya kita sepertikan air bakunya kalau air bakunya ternyata sudah sejak awal kandungan mineral di dalamnya sudah tidak seimbang terlalu basah atau terlalu asam ya hasilnya gak bagus juga maupun dikasih AB mix dengan takaran PPM yang tepat nah kan itu jadi menjadi salah satu hal yang katakanlah tidak berdiri sendiri itu adalah salah satu faktor nah gitu lah ya teman-teman mengenai organik dan anorganik apakah teman-teman punya pendapat silahkan boleh di-share di kolom komentar siapa tahu itu bisa memperkaya hasanah kita mengenai dunia urban farming kembali ke pertanyaan sahabat saya tadi yang bertanya di awal mengenai jadi nutrisi AB mix itu aman atau bagaimana mas gitu karena dia banyak ditanya sama teman-temannya nah menurut teman-teman bagaimana apakah sudah bisa dijawab nah kalau saya mau menjawab setelah memberikan penjelasan tadi di depan maka saya bisa mengatakan bahwa pada dasarnya nutrisi AB mix itu aman untuk dikonsumsi dengan catatan dikonsumsi oleh sayuran bukan kita minum langsung ya mules lah bahaya itu bisa jadi pencahar alami yang mengerikan sekali itu kalau kita minum AB mix secara langsung karena memang cara kerja nutrisinya kan tidak seperti itu itu adalah khusus buatan aman dan ketika dia bertumbuh menjadi tanaman lalu kita konsumsi ya itu bagus karena memang kita sudah punya jatah jatah cernanya masing-masing makanya ada rantai makanan kan manusia ada diantara rantai makanan itu katakanlah kita berada di puncak rantai makanan iya gak juga sih begitu nanti kita meninggal ya kita akan dimakan lagi oleh jasad-jasad renik oleh kemudian bakteri belatung bakteri pengurai dan sebagainya lalu antar bakteri pengurai dimakan ayam lagi dimakan ayam lalu ayam dimakan manusia udah berputar seperti itu sebenarnya kita adalah bagian dari siklus itu sahabat semua nah tinggal kita kan diberikan pilihan nih oleh yang maha kuasa kita diberi nalar diberi kemampuan untuk menentukan mau berada di sisi mana di sisi yang melahirkan yang menumbuhkan tanaman atau di sisi yang sebelahnya yang kemudian yaudah nebang-nebangin pohon aja tetapi tidak menanam dan sebagainya kita bisa berada di sisi yang manapun atau di skala kita skala urban para penduduk yang bukan di desa ini yang ditinggal di kota katakanlah apakah kita mau menjadi penyumbang sampah terbesar yang kemudian bisa membantu lingkungan kita menjadi rusak lebih cepat misalkan seperti itu atau kita mau menjadi penghuni kota yang lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara apa? dengan cara-cara sederhana katakanlah memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita memilah dulu deh begitu memilah organik dan anorganik jadi nyambung nih judulnya sama yang kita berlaluin sore hari ini jadi bukan hanya soal nanemnya tetapi juga soal pemilihan sampahnya juga sama ada organik dan anorganik begitu sudah dipisah maka 40% sampah yang bisa saja tertumpuk di TPA sudah bisa kita kurangi 40% loh teman-teman itu angka besar itu hampir separoh nah itu bisa kita lakukan lalu katakanlah yang sederhana mungkin di Jakarta kan sudah mulai diperlakukan nih kalau kita teman-teman ke minimarket atau ke beberapa pasar-pasar bahkan di material saya itu sudah gak nyediain plastik gitu ya jadi kalau kayak saya lagi belanja material kalau dulu saya katakanlah saya aneh sendiri karena menolak plastik atau saya bawa kantong sendiri atau kadang-kadang di motor saya itu saya punya tas kiri kanan yang dari kain yang cukup keras kain terpal seperti itu ya jadi kalau misalnya saya dapat belanjaan kadang-kadang udah gak apa-apa mas saya bawa aja ini kantongin dulu gak usah ngurangin satu lumayan sekarang malah yang biasa belanja pakai plastik malah bingung gitu mas kok gak diplastikin udah gak boleh udah gak ada daripada saya didenda katanya si tukang materialnya oh iya bagus-bagus jadi saya udah gak sendirian nih udah makin banyak yang mengurangi pemakaian plastik walaupun dengan cara dipaksa ya gak apa-apa yang penting tujuannya sama-sama menuju kebaikan nah balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi gak apa-apa ya kita agak berputar-putar ya teman-teman namanya juga ngobrol nah sebelum itu saya mau sapa dulu nih sahabat-sahabat di instagram yang sudah hadir saya gak tau apakah kemudian masih menyaksikan cukup banyak juga yang hadir ada menggunakan ID-nya fruto underscore ID Kak Titi Rayu ya ada Kak Ulan Kak Aurelia Desita Kak Elfirza Kak Muhammad Syufian Hadi ini kayaknya coach saya nih Kak Newgarden Kak Anissa Bunsi Kak Ratna Bude Kak Ahmad 1357 Kak Abdul Sidiksyah Kak Yesiliana Putri Kak Edwin Attawijaya Kak Anastasia Budi Kak Apambayun terus ada Kak Marselia Ruth dan Kak Ombar underscore on kalau di Facebook ada siapa ya coba saya coba lihat karena mumpung masih di awal nih teman-teman saya masih bisa nyebutin mudah-mudahan siapa tau nanti ini bisa menjadi bisa menjadi sebuah katakanlah ngobrol-ngobrol atau podcast yang bermanfaat semakin banyak pemirsanya mungkin-mungkin sudah tidak mudah lagi untuk menyebutkan katakanlah menyebutkan kehadiran teman-teman satu persatu nah kalau di Facebook saya melihat ada ada coach Andika Sediawan ada coach Indra Noveldi terus ada siapa lagi nih ada ada Bang Wikan juga kayaknya juga coach Rahmat tuh juga ikutan ngelike video saya terima kasih nih coach nah coach Rahmat ini guru public speaking saya saya baru selesai belajar dari beliau keren banget jadi dapat banyak banyak insight luar biasa ada Kak Ahmad Marzuki Kak Rani Ramli ada Kak Igus terima kasih yang sudah ikut hadir nah sekarang mari kita jawab sekarang mari kita jawab pertanyaan pokoknya ada yang komentar juga di Facebook coba sekalian oke Bang Wikan makasih Bang mantap Bang terima kasih banyak saya banyak belajar juga dari Bang Wikan soalnya dari tulisan-tulisannya yang inspiratif banget di Facebook jadi ABMX apakah aman? menurut saya aman dengan catatan itu dipakai oleh hidroponik untuk tanaman analoginya begini katakanlah teman-teman menganggap bahwa atau katakanlah ada sebagian yang menganggap bahwa nutrisi ABMX itu adalah nutrisi kimia itu bahan kimia mas iya betul pertanyaannya apakah air yang kita minum terdiri dari unsur kimia atau bukan? apakah itu bahan kimia atau barang kimia atau unsur kimia katakanlah air berdasarkan penelitian para ahli yang kemudian disepakati bahwa air itu terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen H2 dan O akhirnya jadi air karena kalau cuma H2 doang jadinya gas hidrogen atau cuma O aja nggak bisa jadi apa-apa kecuali O-nya ada dua baru jadi oksigen itu kan hal-hal yang kemudian dirumuskan secara kimia karena apa? karena ternyata hidup kita tubuh kita ini memang terdiri dari bahan-bahan kimia karena terdiri dari bahan-bahan kimia maka ya pembentuk tubuh kita yang merubah menjadi energi itu pun juga bahan-bahan kimia nasi gula gula mengandung gula gula kemudian dipecah jadi glukosa glukosa ada unsur kimianya segala macem lalu dirubah menjadi energi dan sebagainya itu perjalanan zat kimia garam deh ayo siapa teman-teman disini yang makan nggak pakai garam hebat keren saya pernah nyoba teman-teman 13 hari makan nggak pakai garam hebat berat badan turun lancar sampai kalau karena saya nggak terlalu berat-berat amat sih waktu itu ketika melakukan itu ya cuma 4 kilo beberapa teman yang saya bantu waktu itu kebetulan Nur istri saya menyiapkan catering diet mayo waktu itu ada cukup cukup beken diet mayo itu dia 13 hari makan nggak pakai garam dan kemudian kita ada yang mencoba terus kita bantu 13 hari kita supply dengan aneka makanan gimana caranya selama 13 hari bikinin makan siang dan makan malam yang tetap enak walaupun nggak pakai garam itu mantap itu seru sih seru buat kemudian menjadi apa ya tambahan kazanah buat kami dalam karena kan karena kan saya ingin menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin hidup lebih sehat katakanlah hari-hari saya sudah bersyukur bisa minum air yang pakai air elektrolisis pakai kangen water misalnya yang fresh dari mesin itu satu hal terus katakanlah saya ingin menjaga berat badan tetap ideal dengan cara katakanlah cari pola makan yang paling cocok sampai hari ini saya akhirnya setelah nyoba keto nyoba diet mayo dan akhirnya saya ternyata cocok dengan low carbone dan low carbone sudah mulai di adjust sesuai dengan berat badan karena kalau kadung terlalu kurus terlalu nggak banyak konsumsi akhirnya saya nggak diterima darahnya di PMI kemarin nyoba terakhir suruh pulang karena HB-nya terlalu rendah oke berarti sudah saatnya saya switch ganti pola makan lagi nah kembali ke garam tadi ayo siapa teman-teman disini yang kemudian masak tidak pakai garam nggak ada yang jawab saya anggap semuanya pakai karena garam adalah elemen yang mungkin paling sederhana nggak kelihatan tapi kalau nggak ada dicari kok kurang asin garamnya mana nih atau kalau dia kebanyakan pasti disalahin waduh kasihanan nih kasihan deh garam tapi dia begitulah dia menjadi pembentuk atau penentu mood kita dalam makan kalau dia tepat ini masakan paling enak yang kita nikmati pada saat itu nah garam unsurnya apa teman-teman natrium dan klorida NACL kimia kimia nah NACL lalu ada potasium ada kemudian magnesium dan sebagainya unsur-unsur inilah yang kemudian ditemukan oleh para para inventor dalam bidang urban farming khususnya hidroponik dan tidak bisa dipungkiri ilmunya berasal dari negara-negara empat musim yang mereka tidak bisa menanam ketika waktunya musim gugur dan musim dingin mereka tidak bisa menanam maka mereka memikirkan gimana caranya walaupun sepanjang tahun ya kita bersyukur di Indonesia sepanjang tahun kita bisa menanam itu rejeki yang harus perlu sangat kita syukuri dan hati-hati jangan terlena dengan kenyamanan ini kita perlu terus berinovasi supaya kita semakin mandiri dalam hal lapangan paling tidak kita bisa mulai dari rumah kita sendiri nah para inventor ini mereka berpikir gimana caranya supaya di negara saya saya bisa menanam saya bisa menanam selama setahun setahun jadi walaupun musim dingin walaupun musim gugur saya bisa menanam akhirnya mereka merumuskan sebuah temuan yaitu bahwa tanaman tumbuh dengan baik kalau terlengkapi unsur-unsur makronya dan unsur-unsur mikronya gitu nah unsur makronya ada belasan saya mohon maaf agak tidak hafal unsur-unsur kimianya tetapi itu unsur-unsur besar seperti magnesium potasium natrium dan semua yang kalsium dan sebagainya pokoknya yang ium-ium itu itu ada sekian belas lalu kemudian ada unsur mikronya unsur mikro pembentuknya itu ada ada banyak ium-ium lagi gitu ada bahkan ada ida-idanya lah pokoknya ada dua unsur itu yang kemudian mereka rumuskan oh ini tidak bisa disatukan di dalam satu botol karena begitu dia tercampur dalam keadaan masih pekat pasti jadi garam-garam lagi gitu jadi pada dasarnya dia sebenarnya garam teman-teman jadi pada dasarnya nutrisi AB mix itu adalah garam yang diformulasikan khusus untuk tanaman yang hidup di air yang kemudian menggunakan media air untuk bisa terserap tentu di airnya ini juga ada sebuah kondisi tertentu yaitu pH-nya terbaik adalah sekitar 5,5-6,5 misalnya makanya beauty water atau air yang atau air buangannya dari kangen water itu cocok banget buat hidroponik karena apa ya karena kalau kita bikin air yang basah maka buangannya itu atau residonya adalah air yang asam nah asamnya ini pas banget jadi ini saya bersyukur banget punya mesin ini sehingga bisa buat instalasi hidroponik saya nah airnya harus pas suhunya pun harus pas makanya kalau di musim kemarau ini biasanya ya saya juga ngalamin nih nanam selada itu gak gampang karena ya karena saya punya instalasi NFT yang kemudian akarnya itu tidak tidak mendapatkan air dengan suhu yang ideal tapi kalau teman-teman punya rakit apung yang besar katakanlah yang ukurannya yang standar yang saya pernah pasang bantu pasang di rumah teman saya itu ukuran 2x4,5 meter itu selada pun tumbuh dengan bagus karena apa handon airnya besar suhu 29 derajat ke bawah itu bisa terjaga plus kalau katakanlah teman-teman menanam di dataran tinggi misalnya menanamnya di puncak di Bandung dan sebagainya walaupun matahari terasa terik tetapi kalau anda di bawah naungan di bawah naungan itu betul-betul terasanya adem sejuk makanya kemudian tanaman-tanaman hidroponik biasanya yang di daerah dataran tinggi di Bandung waktu itu saya pernah pasang di Ngawi misalnya di Jawa Tengah itu pas lagi saya pasang siang-siang panas juga ya begitu saya nyiup dingin anginnya wah ini ini alamat alamat tanaman bakal bagus banget dan bener bagus banget gak selama setelah itu sekitar 2-3 eh 3 mingguan kemudian saya di whatsapp sama abang klas saya yang kebetulan minta saya bantu pasang di sana beliau diliput sama media online setempat karena kan beliau memang ingin menghadirkan hidroponik di tengah-tengah desanya dusunnya yang kemudian berprofesi sebagai petani untuk kemudian memperkenalkan ini loh adalah metode yang simple yang kemudian teman-teman ya bisa cut off banyak hal gitu ya karena menggunakan sistem sehingga bisa menghasilkan sayuran banyak dengan hanya 1 kali kerja nah itu yang kemudian diperkenalkan oleh abang klas saya terus hasilnya bagus terus diliput dan saya melihat widi dengan bibit yang sama sama-sama sawi samhong kenapa di sana umur segitu udah gede-gede banget di tempat saya masih belum besar nah suhu menentukan karena itu banyak sekali elemen yang menentukan di dalam hidroponi khususnya jadi pertanyaannya lagi kembali untuk menjawab pertanyaan sahabat saya tadi maaf ya saya lagi kalau kemudian pertanyaannya nggak langsung dijawab karena memang untuk bisa menjawab ini kalau saya langsung menjawab aman nanti yang ada adalah perdebatan selanjutnya maksudnya nah itu kan bukannya kimia mas daripada kemudian kita menjawab di belakang mendingan saya cerita di depan bagaimana ceritanya sehingga kemudian hidroponik ini menjadi sebuah hal yang kemudian cukup maklum dilakukan yang kemudian menjadi kebutuhan bahkan karena kalau tanpa hidroponik ini ya negara-negara empat musim tidak bisa menanam cukup banyak sementara jumlah manusia akan bertambah banyak jumlah tanah tidak bertambah jumlah musim ya segitu-gitu aja jadi apa yang bisa dioptimalkan leverage naik ke atas terus gimana cara menutrisi tanamannya naik ke atas cari caranya oh ternyata pakai garam-garam terus gimana caranya nanam kalau kemudian kita di luar nggak bisa nanam karena cuaca dingin dan sebagainya oh ternyata kita bisa ganti matahari dengan lampu LED kok bisa iya ternyata tidak semua sinar matahari dipakai cahayanya spektrumnya oleh tanaman hanya spektrum-spektrum tertentu tentu berdasarkan penelitian akhirnya dibuatlah LED yang khusus buat tanaman hidroponik akhirnya kita bisa menanam manusia bisa menanam walaupun di dalam ruangan seperti ruangan saya seperti ini kalau saya pernah googling di Instagram gitu ya kemudian cari tentang hidroponik nggak jarang teman-teman di luar negeri sana nanam tanamannya di ruangan begini jadi rak-rak rak-rak bukunya ini isinya tanaman semua karena lampu LED-nya sudah bisa dipasang di sana oke itulah sebuah lifestyle yang terjadi di luar sana artinya apa ABMX itu aman untuk kita konsumsi dengan catatan dia untuk sayuran lalu sayurannya apakah aman untuk kita kalau teman-teman berkenan menyimak penuturan saya sebelumnya tadi bahwa tanaman adalah organisme yang tidak kenal bunuh diri maka tanaman itu aman untuk kita konsumsi karena dia dia tidak akan bisa tumbuh dia tidak akan bisa tumbuh kecuali memang memungkinkan bagi dia untuk tumbuh kan itulah tanaman organisme yang tidak kenal bunuh diri kebetulan semalam saya baru saja nonton sepintas sih jadi ada film mungkin teman-teman pernah nonton namanya film Wall E ya tentang jadi itu pertama sepertinya anak-anak saya Oji Yama Yanti pernah nonton tapi kayaknya karena mereka bertambah usianya bertambah pengetahuannya bertambah informasinya nonton Wall E menjadi berbeda menjadi bisa lebih kita diskusikan dari hanya sekedar keseruan animasinya daripada hanya sekedar robot dengan actionnya dan sebagainya dan sebagainya tapi sudah bisa memperbincangkan seberapa apa konteks dari film Wall E ini apa pesan moralnya di film Wall E saya ceritakan sedikit ya teman-teman mungkin ada yang belum pernah nonton kalau misalnya tidak suka spoiler boleh di skip aja videonya silahkan nonton sendiri tapi saya ini film lama film animasi lama dan sangat relevan menurut saya karena Wall E ini bercerita tentang tentang robot yang berfungsi untuk membuat briket briket dari sampah-sampahan organik gitu karena buminya sudah tidak bisa dihuni tanaman sudah tidak bisa tumbuh akhirnya manusia memutuskan untuk mengungsi dari bumi karena buminya sudah sudah jenuh tanaman tidak bisa tumbuh akhirnya manusia dengan teknologinya yang divisualisasikan itu mereka membuat spaceship mereka kemudian terbang ke luar angkasa karena tidak ketemu planet yang lain pada saat itu ceritanya jadi mereka bikin bikin rumah bersama di dalam satu luar angkasa itu selama sekian ratus tahun dan ternyata bumi butuh waktu sekian ratus tahun untuk kemudian pulih sehingga tanahnya bisa tumbuh kembali dan secara berkala robot pengintai dikirim untuk kemudian melihat ada tanaman tumbuh gak secara berkala dan setelah sekian ratus tahun akhirnya tumbuhlah tanaman begitu tumbuh tanaman wah ini menjadi sebuah penemuan yang menarik maka dibawa kembali ke kapal induk si wall-innya kebawah nah disitu baru terjadi cerita keseruan dan dari sanalah kemudian sang kapten mendapat petunjuk ini sudah waktunya kita kembali ke bumi karena apa? bumi sudah bisa ditanami kembali begitu sahabat semua semoga ngobrol kita sore hari ini bisa memberikan inspirasi bisa memberikan sebuah gambaran dan juga jawaban khususnya apakah nutrisi ABMX itu aman? menurut saya aman selama gak diminum langsung ya teman-teman sekali lagi itu jatahnya untuk tanaman dan ketika dia bertumbuh maka kita bisa mengonsumsi dengan aman sekali lagi juga dengan catatan karena mungkin teman-teman sayang sama tanamannya aduh tolong jangan di apa jangan dimakan ya hama gitu gimana caranya untuk melindunginya wah apa kalau mitesin tiap hari repot kemudian gerus-gerus bawang putih gak suka ah udah kita semprot aja pake obat serangga dan sebagainya ya oke matilah itu para hama-hama itu dan kemudian mereka tidak mau makan lagi kemudian kita yang makan teman-teman bisa mempertimbangkan apakah itu adalah tanaman atau makanan yang aman buat sahabat semua demikian teman-teman ngobrol-ngobrol kita tema sore hari ini tentang organik dan anorganik semoga bisa menambah wawasan sahabat semua di dalam beruban farming sekali lagi apa yang saya sampaikan ini adalah sifatnya edukasi sifatnya adalah hikmah yang saya ketahui yang tentunya sangat mungkin bisa dilengkapi katakanlah videonya mungkin teman-teman tonton setahun lagi atau dua tahun lagi bisa jadi mungkin perkembangan perkembangan edukasi seputar urban farming sudah bisa sangat berbeda atau mungkin tetap sama core-nya tetapi banyak teknis-teknis yang kemudian berbeda di dalam keseharianya namun intinya menurut saya sama karena tanaman karena dia organisme yang tidak kenal bunuh diri maka dimanapun dia ditanam dia bisa bertumbuh nah kita manusia memiliki sebuah kemampuan untuk kemudian membuat sebuah sistem sehingga tanaman bisa bertumbuh lebih mudah bertumbuh lebih baik kemudian bisa kita multiplikasi bisa kita perbanyak bisa kita bikin sebanyak mungkin sehingga banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya bisa jadi seperti itu nah saya yakin teknologi urban farming teknologi makanan akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan kita manusia yang terus bertambah karena itu sahabat semua melalui channel ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi kepada diri saya sendiri untuk ya mengalokasikan waktu saya walaupun mungkin ya sedikit katakanlah saya mencoba 10-20 menit sehari untuk kemudian mengurus tanaman-tanaman saya untuk menyiram untuk membersihkan dari gulma dari hama lalu kemudian membenih kembali menanam kembali lalu memilah sampah rumah tangga saya saya masukkan ke kompos seperti ini dan bersyukur juga kesaharian saya ternyata ada sahabat-sahabat yang berkenan untuk dibuatkan komposter misalnya nah itu itu juga menjadi bagian dari kesaharian saya jadi setiap saya bikin komposter itu saya saya tanamkan di dalam setiap apa yang saya lakukan bahwa komposter ini akan membantu mengurangi sampah rumah tangga akan membantu mengurangi tumpukan sampah yang sampai di TPA katakanlah saat ini saya sedang mengerjakan 5 terima kasih ya teman-teman yang sudah pesan komposter saya sedang mengerjakan 5 komposter 4 yang ukuran kecil 1 yang ukuran besar seperti ini terima kasih yang sudah pesan karena ketika itu teman-teman berkenan memilah dan ada alatnya untuk kemudian mengolahnya siapa tahu memilah sampah rumah tangga menjadi menjadi lebih menyenangkan memilah organik dan anorganiknya menjadi kemudian menjadi lebih menyenangkan dan karena sudah terpilah lingkungan menjadi lebih bersih kemudian kita menjadi lebih happy dalam menjalani hidup kita sehari-hari lebih produktif dan sebagainya dan kita bersyukur bisa menjadi bagian dari manusia yang memberikan kebaikan untuk bumi ini melalui yang kita lakukan sehari-hari kita lihat dulu apakah ada pertanyaan teman-teman tidak ada pertanyaan yang di Instagram ataupun yang di Facebook sepertinya aman tidak ada pertanyaan terima kasih banyak sudah hadir saya sapa dulu ya teman-teman yang baru hadir yang baru kelihatan ada Kak Rima Agistiani ada Kak Arif 32 R.A sama Kak Enihanin terima kasih sahabat semua sudah berkenan ikut hadir di Ngobrol Sorry Urban Farming episode ke-13 ini kalau ada yang ingin diperbincangkan atau tema-tema yang mau diobrolkan di sharing-sharing selanjutnya silahkan tuliskan di kolom komentar di Facebook juga boleh di Youtube juga boleh sampaikan di kolom komentar apa yang kira-kira bisa kita bahaskan di Ngobrol-ngobrol di Ngobrol-ngobrol berikutnya siapa tahu ya kalau saya baru dapat ilmunya kemarin jadi kalau semakin susah ilmunya semakin gampang saya jawabnya saya nggak tahu yuk kita belajar bareng-bareng itu kalau semakin susah pertanyaannya saya semakin gampang jawabnya tapi kalau kemudian saya bisa jawab saya bisa pelajari bisa ulas dan mungkin karena saya pernah melakukan maka itu akan menjadi sebuah sharing yang mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semua terima kasih yang sudah hadir saya lagi di IGTV di Facebook melalui StreamYard terima kasih banyak dan yang juga mendengarkan di Spotify dan juga Youtube yang mendengarkan sampai habis terima kasih semoga bermanfaat silakan teman-teman boleh kalau misalnya video ini dianggap bermanfaat dan menjawab hal-hal yang mungkin ditanyakan khususnya mengenai ABMIX apakah sebuah nutrisi yang aman atau nutrisi yang berbahaya buat Anda ya silakan Anda simpulkan sendiri tapi menurut saya aman tidak ada masalah selama kemudian bisa di perlakukan sesuai dengan fungsinya yaitu fungsinya sebagai nutrisi buat tanaman hidroponik saya Andito Urban Farmer dari Cipinang Jakarta Timur terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Sore Urban Farming ini sudah mendengarkannya sampai habis semoga bermanfaat sampai kita ketemu lagi di Ngobrol-ngobrol Sore Urban Farming yang lainnya bye-bye bye-bye